Region baru, karakter baru, dan coba nih tempat top up baru. Kenalin SunSky Gaming Shop, yang udah terpercaya di dunia per top up-an. Caranya gampang banget, tinggal kunjungi SunSky Gaming Shop, pilih Genshin, masukkan UID kamu, pilih item yang kamu inginkan, tinggal bayar, satset-satset, udah deh. Mau gaca muwalani, kacina, kinit, silonen, mafuika, siapapun itu, ajar. Jadi silahkan top up di SunSky Gaming Shop. Nah, kita udah berada pada penghujung patch 4, yang mana ini merupakan video regular terakhir dari World of Tifat di patch 4, dan saya dedikasikan pembahasan kali ini kepada sebuah pembahasan rutin kita saban tahun, tentang peta konflik Genshin Impact selama setahun belakangan. Nah, pertanyaannya sekarang, adakah perubahan terhadap peta konflik Genshin Impact setelah serangkaian Archon Quest, serangkaian World Quest, dan sejenisnya terhadap keberlangsungan konflik Tifat saat ini? Jawabannya, secara garis besar, saya berani mengatakan tidak ada perubahan. Perubahannya tidak terasa, bahkan kalau teman-teman nonton video buatan saya tahun lalu, video tersebut masih sangat relevan, seperti itu. Perbedaannya paling hanyalah pada detail-detail kecil, serta beberapa tambahan sub-konflik antara satu pihak dengan pihak yang lain. Jadi mungkin saya nggak akan jabarkan panjang lebar lagi soal peta konfliknya, ntar secara brief saya jabarkan di akhir saja, dan yang akan saya tekankan pada video kali ini lebih kepada detail yang berubah, kemudian potensi konflik yang akan datang, dengan kedatangan beberapa pihak yang akan ambil bagian dalam konflik Tifat di masa yang akan datang. Jadi mari kita mulai pembahasan peta konflik Genshin Impact sebelum natlan, sekarang. Terima kasih telah menonton! Oke, jadi perubahan yang terjadi pada konflik Genshin selama 4 patch berlangsung, itu utamanya terjadi pada patch 4.2, kemudian 4.4, 4.7, dan juga 4.8. Yang mana dari 4 patch tersebutlah masuk beberapa informasi yang saya rasa akan mempengaruhi konflik ke depannya. Nah sebenarnya ada satu patch lagi ya, yaitu di 4.6, terutama Project Genshin Impact. Yang diinisiasi oleh Pulsinella dan Pantalon, namun karena belum ada kejelasan soal apa dan dimananya, membuat informasinya masih abu-abu. Nah itu dari segi patch ya. Untuk dari segi pihak yang mengalami perubahan, terdapat sekitar 3-4 pihak yang secara langsung dan satu pihak secara tidak langsung. Yang secara langsung tentu adalah Celestia, kemudian Abyss, Hexan Circle, dan juga Sovereign. Namun karena Sovereign-nya hanya New Village, jadi masih meragukan langkahnya ke depannya seperti apa. Makanya saya kategorikan 3-4 di secara langsung. Sedangkan untuk pihak yang terdampak secara tidak langsung adalah The Seven. Nah karena pihak secara tidak langsung hanya satu pihak saja, yaitu The Seven, kita akan bahas secara tidak langsung terlebih dahulu. Jadi The Seven atau para Arkon, sebenarnya saya sudah mulai curiga sejak di Sumeru bahwa mereka ini mulai menunjukkan menarik diri dari konflik yang ada di Tifat. Yang mana itu saya simpulkan berdasarkan beberapa faktor, terutama petuah dari Arkon sebelumnya kepada Nahida maupun A. Lalu sifat pasif daripada Zhongli dan juga Venti, serta faktor utamanya adalah Gnosis yang dilepeh begitu saja oleh semua Arkon kecuali Venti. Semua faktor tersebut menurut saya menunjukkan bahwa The Seven semacam lepas tangan untuk berkonflik di Tifat dan fokus pada region masing-masing. Kemudian semua Arkon baik secara tersurat dan tersirat juga menunjukkan sikap bahwa mereka ingin lepas dari Happenly Principles. Dan mungkin itulah satu-satunya cara untuk menang melawan dia. Asumsi ini kemudian dikuatkan oleh sikap radikal daripada Vokalors khususnya pada patch 4.2 yang mana dia sadar betul tidak akan bisa menang melawan Happenly Principles bagaimanapun caranya. Dan satu-satunya cara untuk menang melawan Happenly Principles adalah menghilangkan kursi Arkon dan mengembalikan kuasa elemen kepada pemilik aslinya, yaitu New Villette. Yang mana meskipun Vokalors kehilangan nyawanya, tetapi Vokalors benar-benar menang telak melawan Happenly Principles. Terutama bagaimana ia bisa menghapus dosa asal dari orang-orang Fontaine yang hampir banget meratakan seisi Fontaine. Dan tidak lupa juga Vokalors menggoyahkan keseimbangan kursi Arkon yang selama ribuan tahun bertahan. Nah mungkin untuk sekarang dampak dari hilangnya kursi Hydro tersebut masih belum nampak, namun saya yakin ketika Happenly Principles terbangun nantinya, fakta yang paling mengejutkan ia adalah hilangnya Arkon Hydro dan jatuhnya Fontaine ke tangan New Villette. Apalagi menurut saya, Fontaine adalah tanah suci bagi selestia, yang nanti akan saya jelaskan lebih detail pada bagian akhir. Jadi emang langkah yang dilakukan oleh Vokalors sangat radikal bahkan menggoyahkan keseimbangan selestia, namun karena Arkon lainnya juga bodo amat sehingga tidak ada dampak langsung bagi masing-masing Arkonnya. Nah tidak tahu ntar bagaimana reaksi Arkon Pyro dan juga Cryo, yang mana mungkin hal itu akan jadi bahasan di masa yang akan datang. Langkah Vokalors emang tidak mempengaruhi pihak Arkon atau The Seven, namun ada satu pihak atau satu entitas yang untung besar dari tindakan Vokalors, siapa lagi kalau bukan naga Sovereign Hydro atau New Villette. Kuasa Hydro New Villette sudah paripurnalah ibarat kata. Dia bisa memberikan kehidupan yang sejati bagi orang Fontaine, kemudian bisa mengisi energi Fontaine secara mandiri, dan juga dia bisa memberikan Vision Hydro jika syarat terpenuhi, yang mana hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh Arkon manapun untuk saat ini. Bahkan dalam voiceovernya, dia juga siap menghakimi semua Arkon, bahkan menghakimi selestia pada saatnya tiba. Namun, itu hanya sebatas slip service saya rasa, tanpa adanya tindakan yang benar-benar nampak. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena kemungkinan era Sovereign itu sudah benar-benar habis. Bahkan meskipun New Villette sudah mendapatkan kekuatan absolutnya, tidak cukup bisa untuk melakukan perlawanan lagi. APEP sudah pesimis saja, dan juga memutuskan untuk jadi pengamat. Kemudian beberapa naga Sovereign beralih haluan, bahkan dikatakan juga oleh APEP, ketika reinkarnasi dari Nibelung terlahir kembali, menurut APEP semua sudah benar-benar berbeda. Jadi meskipun New Villette saat ini memegang kekuasaan absolutnya, tapi menurut saya, paling enggak berdasarkan informasi saat ini, naga Sovereign tidak ada harapan lagi untuk ambil bagian besar dalam konflik Tifat. Mungkin bisa ikut konflik, namun hanya sebatas peran minor, seperti itu. Oke, next adalah Abyss. Nah, Abyss tidak saya sangka-sangka ya, mendapatkan semacam perluasan daripada konflik yang sudah ada sejauh ini, yang mana mungkin ini adalah setup ya, untuk region Kyndria yang mungkin akan tiba pada 2-3 tahun lagi. Jadi pada video konflik Genshin sebelumnya, saya menggolongkan Abyss itu sekitar 3 pihak. Pertama, Abyss Order. Kedua, Leluhur dari Keia. Dan yang ketiga adalah Gold. Nah, dengan rilisnya The Sinner of Kyndria, pada Arkon Quest Traveler 4.7, konflik Abyss ini meluas dan juga mendetail. Meluasnya lebih kepada lebih banyak pihak yang terlibat, mendetailnya lebih kepada reasoning masing-masing pihak yang berkonflik. Nah, gini, sampai sekarang saya pribadi masih kekeh ya, bahwa 5 pendosa Kenria itu tidak berjalan bersamaan. Mereka punya kepentingan masing-masing, punya ambisi yang berbeda, dan begitu pula dengan kesempurnaan yang ingin mereka kejar, itu semuanya berbeda. Nah, menurut saya, antar pendosa satu dengan yang lain itu tidak saling kerjasama secara umum, yang mana mungkin ada peluang kerjasama dalam kasus-khusus, tapi secara umum tidak. Nah, hal ini saya dasari jika kita berkaca pada kesaksian Denslip tentang betapa destruktifnya kekuatan mereka, yang mana menurut saya kalau sampai mereka bekerjasama, maka kataklisem kedua, ketiga, bahkan seterusnya, harusnya bisa terjadi dengan mudahnya. Ditambah fakta bahwa Happenly Principle saat ini masih dorman sebagaimana sebelum terjadinya perang Arkon, ada banyak sekali celah yang bisa mereka manfaatkan jika memang ingin menjungkir balikan tatanan dunia, sebagaimana yang diucapkan oleh Denslip. Maka dari itu, selama belum ada informasi tambahan yang meyakinkan, saya pribadi masih menganggap bahwa mereka tidak saling bekerjasama. Namun, bekerjasama atau tidaknya, saya melihat ada sebuah peluang bahwa mereka memiliki satu tujuan pasti, yaitu sama-sama ingin mengeksploitasi Abyss. Namun soal ini basisnya masih kurang kuat, jadi nggak pengen saya jabarkan lebih jauh. Nah, kemudian dengan bertambahnya pihak Abyss yang mengacau tatanan Tifat, saya merasa bahwa reasoning Denslip untuk ikut konflik Tifat menjadi lebih kuat ya, yang mana selama ini saya pikir Dain terobsesi dengan traveler sibling dan tujuannya ke sana kemari hanya ingin menghentikan. Enggak deh, dia nggak pengen menghentikan traveler sibling, tapi pengen menyadarkan dia. Jadi Dain nggak sekedar hanya ingin menyadarkan traveler sibling, tapi juga ingin menghentikan lima pendosa yang saat ini entah di mana. Terutama, Dain sepertinya pasang mata secara tajam kepada Pert Polnir. Ya, surprisingly, Abyss meluas sejak rilisnya 4.7. Oke, selanjutnya adalah Hexen Circle, yang mana saya merasa berdasarkan informasi saat ini, ada sebuah semi-konfirmasi bahwa mereka akan ikut konflik besar di Tifat, yang mana sebelumnya saya mengatakan bahwa mereka tidak akan ikut, namun sejak 4.8 saya berubah pikiran, dan merasa bahwa Hexen Circle akan ikut. Tapi tidak menjadi semacam spotlight ya. Saya melihat dari beberapa aksi Hexen Circle sejauh ini, Nikol terutama, kemudian juga Anya atau Anders Dotir, mereka itu lebih kepada nyapuin masalah remahan. Hal ini saya dasari pada persiapan dari Anya dan juga Barbia, yang membasarkan durin di Simulanka, yang mana dari pernyataan Albedo, adanya durin di Simulanka bukan suatu kebetulan, melainkan memang memiliki hubungan dengan bangkitnya durin, ciptaan dari Gold. Jadi ibarat kata mereka itu untuk saat ini terfokus gimana cara menghentikan kegilaan dari Gold, terutama yang saat ini berada di depan mata. Nah begitu pula dengan aksi dari Nikol ya, yang muncul dua kali ketika membicarakan seputar takdir dan sejenisnya. Nikol hanya memberikan sedikit wejangan kepada Traveler ketika adanya takdir yang berubah, tanpa terlibat ataupun melakukan sesuatu secara aktif. Jadi Hexen Circle, walaupun saya katakan akan masuk ke dalam konflik utama, namun mereka cenderung pasif dan juga nyapuin masalah remahan yang jauh daripada konflik yang sebenarnya. Oke, yang terakhir kita masuk kepada Celestia, yang saya rasa membawa setidaknya informasi yang cukup mengejutkan pada sepanjang patch 4 kali ini. Terutama informasi tersebut tersirat pada keseluruhan patch fontaine, kemudian terdapat pada patch 4.4 dan juga 4.7. Pertama kita bahas 4.7 dulu. Informasi soal Celestia atau Happenly Principles yang disampaikan oleh Traveler Sibling, khususnya soal dia yang diam selama 500 tahun terakhir, bisa dibilang sebuah bentuk konfirmasi ya, soal asumsi saya selama ini, bahwa Celestia kehabisan bensin sejak kataklisem, dan merupakan pengulangan daripada kejadian yang sama ketika beres perang tingkat Desender ke-2. Nah, informasi dari Traveler Sibling juga semacam menjawab pertanyaan saya sejauh ini, yaitu apa impuls yang dibutuhkan untuk membangkitkan Celestia kembali. Dulu kan saya pakai dugaan Nahida bahwa, jika dia menghancurkan Gnosis, maka Happenly Principles akan bangkit. Tapi nyatanya, tidak ada sama sekali impuls yang bisa membangkitkan dia saat ini, bahkan ketika tahta Arkon yang dilenyapkan sekalipun, yang notabene-nya, menggoyahkan keseimbangan yang dia bangun, ternyata tidak cukup mampu untuk membangkitkan dia. Namun, saya yakin dia pasti bangkit, entah bagaimana caranya. Kemudian pada patch 4.4, ini poin ke-2, khususnya pada mural soal The Vinyl yang ada di Lembah Chen Yu, semacam memberikan informasi bahwa Celestia atau Happenly Principles tidak sebrutal itu, tidak semem babi buta itu, dan juga tidak senir empati itu. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, mural soal The Vinyl yang ada pada Chen Yuvel, itu merupakan gambaran tentang peristiwa yang tertulis pada Jetfall Splendor. Khususnya soal mengisahkan jatuhnya The Vinyl di wilayah Chasem yang memaksa leluhur Lembah Chen Yu harus direlokasi dari sana dan menetap pada lokasi mereka saat ini yang kemudian tunduk pada Morax. Nah, inilah poinnya. Jadi, sejauh yang kita ketahui, Celestia itu kejam. Mereka tega meluluh lantahkan Salpin Dagnir, kemudian secara tidak langsung menghancurkan Surumi dan menciptakan desertifikasi pada Sumeru. Namun, yang ditampilkan pada mural Surumi justru berkabalikan dengan yang ada sejauh ini. The Vinyl yang turun di sana bisa dikatakan sebuah peringatan darurat soal bahaya yang mengintai dari kedalaman Chasem, yang mana di dalam sana konsentrasi Ebis begitu besar. Nah, leluhur Lembah Chen Yu justru tidak menunjukkan bahwa mereka mengalami kejadian yang tidak mengenakan selepas turunnya The Vinyl. Malahan, faktanya, mereka lanjut menyembah langit selepas pindah lokasi. Apalagi jet melayang yang diagungkan oleh leluhur Lembah Chen Yu dikatakan merupakan pecahan dari solar chariot atau Celestia seperti itu. Jadi, apa yang terjadi pada Lembah Chen Yu menurut saya semacam pandangan yang cukup menarik bahwa Celestia tidak sebrutal itu kelakuannya. Kemudian, bicara soal tidak brutalnya Celestia ini bersinggungan dengan poin Celestia berikutnya yang semacam mengisyaratkan bahwa Fontaine adalah tanah suci bagi Kenriah. Jadi gini, sejauh yang saya tahu, Celestia selalu menurunkan paling tidak satu The Vinyl pada tiap regionnya. Monstat ada, Liyue ada, Inazuma ada, Sumeru ada, bahkan Natlan yang notabene-nya belum rilis sudah nampak terdapat The Vinyl pada salah satu lokasi yang disebut-sebut sebagai Kerajaan Malam, yang mana hal ini saya kelewatan bahas tempoh hari. Jadi, di semua region ada The Vinyl, hanya Fontaine yang tidak ada. Bahkan keterlibatan Celestia pada urusan dapur Fontaine bisa dibilang sangat minim walaupun satu-satunya aksi mereka menimbulkan konflik jangka panjang yang bertahan selama ribuan tahun lamanya dalam bentuk dosa asal. Kemudian awalnya, saya mengira bahwa Remuria itu hancur akibat ulah dari Celestia, yang mana ternyata tidak menunjukkan hal demikian. Mereka hancur, murni karena King Remus salah ambil keputusan dan adanya sabotase dari salah satu pengikutnya. Tidak hanya itu, Egeria yang notabene-nya melanggar aturan dari Celestia dengan menciptakan kehidupan baru bagi warga Fontaine hanya sekedar dihukum penjara saja. Kita ambil contoh kasus ketika Orobas yang sekedar membaca kitab terlarang, pada akhirnya terkena hukuman mati dan pengikutnya dipaksa merasakan kelaparan yang hebat. Nah bahkan yang luar biasanya dari Egeria juga, ketika Remuria runtuh, Egeria langsung ditunjuk menjadi Arkon Hydro secara cuma-cuma. Gak harus capek ikut perang Arkon tanpa proses seleksi dan semacamnya, keluar penjara, langsung jadi Arkon. Jadi semacam Egeria itu adalah anak emas dari Celestia dan Fontaine adalah tanah suci yang tidak disentuh oleh Celestia. Nah dugaan saya untuk menyikapi kes yang satu ini adalah karena status Egeria sebagai jantung bagi lautan primordial yang notabene-nya adalah sumber kehidupan asli bagi Tifat. Jadi Egeria itu punya semacam peran penting dalam rencana agung heavenly principles dan kalau doi kenapa-napa takutnya jantung lautan primordial kembali kepada pemilik aslinya. Dan bisa dilihat ketika peran tersebut benar-benar kembali kepada pemilik aslinya, dosa asal bisa hilang dengan begitu saja. Ya jadi itulah yang terjadi kepada Celestia yang mana ada tiga perubahan besar yang terjadi ya atau tiga kasus besar ya. Soal diamnya dia, kemudian sisi lain dari kejadian di Cassem, dan juga Fontaine adalah tanah suci bagi Celestia. Jadi ya untuk peta konflik secara keseluruhan saya rasa hampir sama sekali tidak berubah ya. Fatui dan Abyss Order tetap saling memusuhi Celestia, Traveller masih berkonflik dengan Abyss Order dan juga Fatui, ya walaupun di Fontaine kerjasama dengan Fatui, namun ini bukan kasus baru juga, jadi tidak ada perubahan yang berarti pada poin tersebut. Kemudian sikap Vokalors di Fontaine itu mempertegas sikap dari para The Seven kecuali Sarisa dan juga Mafuika atau Arkon Pyro yang semacam ingin memutus hubungan dengan Celestia. Nah yang bertambah itu sebenarnya hanya dari sisi Abyss, Densleep, dan juga Hexen Zirkel. Untuk Abyss ada tambahan beberapa pihak, namun masuk ke dalam satu kategori yaitu lima pendosa Kenriah, Densleep yang berurusan dengan mereka serta Abyss Order, kemudian Hexen Zirkel yang nampak akan masuk pada konflik besar Tifat, namun hanya bagian remahannya saja. Nyapuin sisa-sisa konflik, dan juga untuk saat ini mereka terfokus pada kebangkitan dari Durin. Kemudian untuk Naga Sovereign, saya rasa untuk saat ini, peluang mereka untuk ambil bagian besar dalam konflik besar Tifat kemungkinannya cukup kecil seperti itu. Yah, bagannya bisa teman-teman lihat aja di layar, mungkin agak belibat karena nggak saya jabarkan secara mendetail, dan saya saranin buat nonton video terdahulu aja, karena bakalan sama aja kalau saya jabarkan lagi isinya. Jadi, untuk video peta konflik Genshin Impact sebelum Natlan, sampai disini dulu teman-teman. Dan nanti kita lihat apakah ada perubahan setelah Archon Quest Natlan atau tidak. Kalau misalnya ada perubahan signifikan sejak 5.0, akan saya follow up secara langsung, tapi kalau nggak ada, maka kita tunggu sampai 5.3. Kemudian barangkali ada poin yang kurang saya sampaikan, bisa teman-teman komentarkan saja. Dan seperti biasa, jangan leaks atau spoiler. Kemudian saya ingin berterima kasih pada teman-teman The Sender atas dukungannya sebagai membership. Thank you berat. Dan buat semuanya, terima kasih di menyimak sampai habis. Dan jangan lupa buat like, komen, serta subscribe sebagai bentuk dukungan teman-teman pada channel World of Tifat. Saya Purbiruni, selaku narator izin pamit. Sampai berjumpa di Natlan. Adastra, ebisok. Sampai jumpa di video selanjutnya.